Intro Mas, ini FTP baru-baru pagi ini siapa? Gak tau orang-orang kelihatan Mas, kita lagi syuting Mas, mas kita lagi syuting Saya lagi kangen-kangenan nih Turun dulu deh mas Kasih tau aja nih mas ya Mas parkirnya disono deh, jangan disini Udah tau lagi syuting Turun aja dulu mas, ini bagaimana Kalau lagi begini kan saya ketemu Aura Kasih udah jarang-jarang nih mas Bagaimana sih mas ini harusnya mas parkir di sebelah sana Jangan di sebelah sini, jangan bikin Mas Mas Pak Pak Mohamad Hikmat Pake baju guru Maaf ya mas ya saya gak tau mas Gak apa-apa udah di maafin Maaf ya maaf ya Gak kabar Mas bisa nyetir maaf dalam kondisi begini Ini nyetir sendiri tadi, terus kau jalan pake ini Saya gak percaya, ini pake remote pasti Apa remote? Ucok Bapak Iya ternyata Ucok Bapak di dalemnya Ternyata ada alat untuk bantuan Berarti Kayak Ucok Bapak juga kan berusaha untuk bisa nyetir sendiri Di modif Ini mobilnya dimodif juga? Bukan dimodif, jadi alatnya itu bisa portable Kalau ini skateboard buat? Skateboard buat jalan Kok buat jalan sehari-hari Ini kalau jalan begini gimana Mas? Jalan-jalan kalau begini Eh eh Ada skillnya Keren Pak Hikmat Yaudah Kita lihat ya Sebetulnya gue sama Rafi dulu pernah ketemu Oh pernah ketemu Pak 2012 Pernah Pak Hikmat Aku yang pernah ketemu Baru ini Nah untuk itu yuk Pak Hikmat Kita lihat ini dia Pak Hikmat Wow Keren loh Tapi tadi kan dia Beliau nyetir sendiri Eh kita ke mobil yuk Aku maaf Maaf aku bukan yang menemenin Aduh kasihan Aura kalau aku pergi yang nemenin siapa? Ya Aura bisa ikut juga Kalian bisa ikut juga mobilnya gede Boleh gak saya santai lu sama Aura Saya ngopi-ngopi dulu mau ngobrol tentang masa depan Boi Ya udah aku ikut ya Aku ikut ya Ya lu sama Irfan ya Ya udah Kita ngobrol-ngobrol Kita lihat Irfan Hakim akan naik mobil bareng sama Pak Hikmat Apa yang akan terjadi? Apa-apa yang terjadi? Iya maksudnya Apa yang diobrolin ke? Apa yang diobrolin ke? Apa yang terjadi gue jadi takut ini Iya apa yang akan terjadi selanjutnya Apakah semakin dekat mereka atau bagaimana Seperti aku dan Aura kasih Ayo Aura kita ngobrol aja Terima kasih Raffi Raffi Dada Raffi Dada Raffi Dada Raffi Dada Ya udah Oke Oke guys Senang deh Senang deh Senang tapi Bentar ya Dek-dekan banget Pak Dek-dekan banget Dek-dekan banget Pak Ahmad Maaf ya Itu beneran ini Mau pake gitu aja gas remnya Iya Ini aja deh Jadi ini tuh Gas remnya tuh dibikin gini Iya Mana sih remnya? Ini rem Ini gas Ini rem Jadi itu ada gas rem biasa Tapi diperpanjang kayak gitu Iya Disambung Aduh Itu bisa dilepas Lepas Portable gitu? Portable Ini bisa buat semua mobil ini Bapak ini ide sendiri atau gimana sih? Ini ide ini sendiri Jadi Dulu kan Gak ada orang yang mau Ngajarin setir Ngajarin nyepir lah Ada kan orang yang mau nyepir Terus Tapi Akhirnya Mobil punya kakak dibawa kabur aja Tapi awalnya gak pake ini Pake payung Dibawa kabur gimana maksudnya? Ya dibawa kabur aja Dari parkiran Dipake gitu aja Sama orang? Sama saya Jadi dia pengen nyetir Tapi gak ada yang mau Pinjemin mobil Padahal mobil punya kakak Dipake Tapi pake ganjaran pake payung Iya betul Pake payung di colok-colok ini Iseng? Iya bener Ide banget begitu ya Akhirnya bisa Terus Apa salahnya nih? Tapi yang ini dimanfaatin buat Gak sama rem Kok pake payung pake tangan gitu? Pake tangan Ih nekat banget Ini emang nekat banget ya Pak ya Iya nekat Biar bisa naik mobil Tapi gak pernah kejadian yang agak Agak maksudnya Gak pernah Oke pake mobil kayak gini udah berapa lama? Dari 2012 bawa mobil itu Oke Jadi udah 11 tahun Iya Emang ini mah Emang nyentrik orangnya ya Mobil Ngarang-ngarang lah istilahnya ya Yang penting maju Iya Nah itu juga Jalan juga kan Ada kursi roda Pake skateboard Iya Kenapa? Karena kalo pake kursi roda itu Kita masih tetep membutuhkan bantuan orang lain Oh Kayak misalkan Naik tangga Tetep bersebut Tapi kalo pake skateboard kan Bisa diteng-teng? Bisa semuanya Bisa dalam semua medan Dan juga lebih Jalan-jalan sempit bisa juga lebih slim Iya Tapi mohon maaf Ini kan mobil bisa Tapi motor bisa juga gak? Motor bisa Bisa Motor Gue sih pake motor Ini kayaknya ngalah Ini Pake motor kopling Kopling? Pake motor kopling Allah Udah bener-bener kreatif banget ini Bukan metik? Bukan Dibikin udah 3 Ban belakangnya 2 Ban depan 1 Nah itu koplingnya gimana? Ceklek-ceklekannya? Kopling tetep di tangan Normal Nah yang dioper itu giginya di kaki Ya Allah ini orang Bener-bener ya Itu udah beri sendiri juga itu Oke Eh terus papa-papa Itu kan emang papa tuh emang nekat orangnya ya Iya Kenapa memilih menjadi guru? Karena Kan kebetulan di SLB ya Anak-anak disabilitas Jadi biar Biar bisa ngasih motivasi juga Bahwa disabilitas tanpa batas Oke Slogan saya itu disabilitas tanpa batas Makanya melawan arus yang Orang bilang gak mungkin Gak mungkin kamu Bisa bawa mobil Gak mungkin kamu bisa bawa motor Gak mungkin kamu bisa jerak jauh Jadi bukti nyata ada Jadi mereka juga jadi percaya diri gitu ya Iya Oke Dengan harapan Bukan hanya men-stansur ilmu Tapi juga bisa memberikan energi positif Ih keren banget lah Keren Keren banget Disabilitas Teman-teman disabilitas semua Eh terus Gurunya udah jadi PNS Atau masih honorer? Dulu pas ketemu sama A itu kan Masih honorer Masih honor sambil ditukang tensi gitu kan Iya Dulu mah badannya gak segubuk ini Oh dulu mah sempet kurus Semuanya udah nikah Nikah udah berapa lama? Nikah itu 3 tahun Awas 2020 2020 Oh baru 3 tahun Iya Udah ada keturunan belum? Ada Anak baru satu Istri baru satu Ketemu istri gimana ceritanya? Itu dari aplikasi cari jodoh itu Beneran? Pas diputalong kan Terus Terus Aku kan ikut formasi CPNS 2019 Terus malah penerimaan di Batang Jawa Tengah yang gak tau Leta BD Batang itu kayak gimana Gak tau Batang kayak gimana? Siapa tau dah? Taunya telurnya aja Iya Emang di Batang banyaknya jualan telurnya aja Tengah apa sih sih? Saya tau banget Di Batangnya kan berbes juga deket kan ya? Bisang lah cari temen gak ada saudara gak ada temen kan Akhirnya dari 20 perempuan tuh 20 perempuan 20 perempuan ketemuan macam-macam ada yang Pas ketemuan tiba-tiba pura-pura gak kena Pas lihat kayak gini Oh maaf ya Karena ketika itu Setengah badan istilahnya ya Oh kalo di profil saya full Cuman ada juga yang kak itu editan Oh gitu Karena liat-liat story aktivitas Mungkin bawa mobil bawa motor lah Nah kok bisa gitu Nah akhirnya ketemuan mungkin penasaran Gak jadi ketemu Nah akhirnya sisa yang ini Ketemuan dia malah modus Dia itu tau saya sebelum Kenal di TAN Mungkin dia udah tau disabilitas duluan Pengen ketemu Akhirnya modus cari apa Ada tugas kuliah Ini mahasiswa Dulu masih mahasiswa Mas iswi kali Masa pacar sama mahasiswa Mas iswi Terus Naluri soalnya Terus Naluri ekel Terus Itu ekel ekel Terus 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 Akhirnya Diajak Aku mau nikah aja Gak mau pacaran gitu kan Soalnya disini gak ada temen Di batang itu sendiri Akhirnya yaudah Tapi saya masih kuliah Yaudah gak apa bismillah lah Karena tanggung biaya kuliahnya Jam lah udah baru lulus Kemarin Tanggung biaya kuliah Iya Tapi pak sekarang anak usia berapa? Baru 2 tahun 2 tahun Namanya siapa? Namanya Hikmah Hikmah Istri namanya Hikmah Hikmah dan Hikmah 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 Ketika istri hamil Menunggu kelahiran Aku bertanya gini kepada temen-temen disabilitas yang lainnya Katanya suka ada kekhawatiran Aduh Anaknya Itu kejadian juga Jadi ada ya mungkin Dari beberapa keluarga istri yang khawatir anaknya Sama kayak gini Makanya pas anak saya lahir itu Itu rame banget Yang ditanyain pertama Sama temen-temen pas diposting Wah coba lihat Ada kakinya enggak Tapi aku ketawa Karena sesantai itu Dia tuh orangnya Yang ditanyain Ibu-ibuku aja Almarhum Aku kenal sama ibunya Almarhum sih itu Pas video call kan Mana coba Ada kakinya Ada Ketawa karena ketanyain kakinya Tapi mohon maaf ini Waktu awal-awal Waktu awal-awal pacaran Tuh dari pihak keluarganya Kamu kan ngelamar ya kan Pihak keluarganya gimana Nerima enggak awalnya Ya mungkin awalnya Karena belum tahu siapa saya Gimana Mungkin Dalam benak mereka itu Disabilitas itu Butuh banyak bantuan Merepotkan Kasih mandiri ini Akhirnya saya samperin ke rumahnya Saya tunjukin Bahwa saya itu bisa Bisa mandiri Bisa cuci Bisa ngepel Kalo ngepel setiap hari Tapi satu garis Iya Paham Iya iya paham Gue enggak mau bahas deh mas Gak asal ngomongnya Setahu gue Gitu Jadi akhirnya Saya biasa hidup di Bandung Kan dulu Cimahi itu Empat tahun hidup sendiri loh Nyuci sendiri Macasri Pokoknya Tanpa bantuan orang lain Bermandiri Jadi Insya Allah puh saya Bahkan bawa kendaraanku Saya bisa gitu Eh by the way Terakhir Ini tuh Lupalah aja ku Kaki kamu gini tuh Kenapa ya maaf Ceritanya Oh bukan kenapa Maksudnya Jadi Sebelu Apa Orang tua itu Gak tahu sedang Mengandung Nah Beliau Termasuk anak yang tidak direncanakan Akhirnya janinnya Akhirnya tahu-tahu lima bulan Sudah periksa Ada gangguan perkembangan Karena Itu Aduh Tapi Bersyukur banget Saya tuh kayak gini Bersyukur banget Bersyukurnya Ya kalau di bank gak pernah ngantri Ada jalur prioritas Terus Terus Ini banyak hikmah lah Kondisi seperti ini tuh Saya sangat Mesyukuri Itu Itu intinya Harus bersyukur Di kondisi apapun Ketika bersyukur Ada kenik mata lainnya Gitu lah ya Karena sama aja Mau bersyukur mau gak Kondisi seperti ini Iya Dan saya happy Kondisi seperti ini Gitu gak No problem lah Udah Udah kita Langsung dulu deh Sambil ngopi kali ya Eh katanya bisa nyanyi juga kan Bisa main Semuanya bisa Main organ juga kan Main organ bisa Ada apa sih nih suara berisik banget Udah bunyi-bunyi gitu sih musik Ayo pak Ayo Ayo Ikut ke lalu ya Ayo makan bisa main musik juga katanya Bisa main musik Cuka ada centrang 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 Bisa nyanyi juga Bisa Walaah Yaudah akhirnya kita nyanyi aja dalam Ayo pak hikmah Ayo 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 Hati-hati pak Hati-hati Hihihi